Timnas Sepak Bola Indonesia U22 berhasil menjadi juara dan meraih medali emas pada ajang SEA Games ke-32 di Kamboja. Timnas Indonesia yang bermain pada selasa malam di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, menang telak dengan skor 5-2 setelah melalui pertandingan dramatis hingga perpanjangan waktu. Atas kemenangan ini, Timnas Sepak Bola Indonesia mengakhiri gelar puasa selama 32 tahun di ajang SEA Games sejak tahun 1991. Momen perayaan juara cabang sepak bola SEA Games pun terekam di lini masa, salah satunya di akun Twitter PSSI yang memuat gambar sejumlah pemain ofisial dengan gambar-gambar kegembiraan. Kegembiraan bukan saja dirasakan para pemain, namun juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk Udinus salah satunya. Karena empat pemain Timnas Sepak Bola U22 adalah mahasiswa Udinus. Mereka adalah Pratama Arhan, Ernando Ari, Rio Fahmi, dan Irfan Jauhari. Mereka berempat adalah mahasiswa program studi manajemen S1. Oke, terima kasih. Kami mewakili bidang kemasukan Udinus mengucapkan selamat ini kepada empat atlet yang tadi malam bermain untuk Timnas Indonesia. Ada Mas Pratama Arhan, Mas Irfan Jauhari, Mas Rio Fahmi, dan Mas Ernando Ari. Luar biasa, semalam heroik, dramatis, dan akhirnya bisa mengembalikan juara medali emas setelah 32 tahun penantian. Rasa terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia, juga disampaikan Ernando dan Arhan. Halo, saya Pratama Arhan, saya Ernando Ari, Alhamdulillah kami bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan doa restu semua pihak, termasuk Udinus kampus kami, Udinus untuk Indonesia. Tutuk Carita melaporkan.